Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Sumber Print Sekarang saya akan menerangkan tutorial tentang bagaimana cara mencabut dan memasang catread toner HP LaserJet warna disini pakai printer LaserJet 100 Color MFP M175NW ini catreadnya sama dengan tipe color HP LaserJet CP1025 cuma kalau tipe 1025 itu tidak ada secanernya tapi catreadnya sama cara mencabut dan memasang catreadnya sama dan nanti juga akan diterangkan bagaimana cara mengambil drum biar biar bisa dibersihkan nanti kita nyalakan dulu ya sambil menunggu prosesnya lah jadi perlu diperhatikan untuk printer LaserJet warna baik itu yang tipe 1025 M175 dan lain-lain itu memang harus dalam perintah-perintahnya itu dalam harus selesai proses di dalam printer itu misalkan printer itu dalam keadaan running jalan seperti ini lagi proses jalan itu jangan sampai tiba-tiba langsung dimatiin atau apalagi cabut listrik atau mati lampu nah biasanya yang kendala itu kebanyakan pas dinyalakan awal setelah mati lampu atau mati mendadak itu biasanya error disitu karena memang tidak sesuai dengan proses sampai selesai nah kita perhatikan nah ini udah udah standby udah siap udah siap dalam proses ini seperti ini selesai kalau sudah selesai ready seperti ini baru boleh kita melakukan proses selanjutnya apakah langsung nge-print apakah mencabut catread atau mencabut drum itu baru bisa setelah proses ini selesai baiklah untuk mencabut catread toner untuk printer ini kita harus buka scanner nya dulu baru buka ini yang pertama biasanya hitam nya jadi fungsinya ini kalau buat kita isi ulang kita dibawa ke tempat refill apa jadi gak usah dibawa printer nya dibawa gadget nya aja ini misalkan disini hitam diambil langsung diambil misalkan mau ngambil warna warna cyan warna biru kita tutup lagi kita tunggu proses nah jadi seperti ini kalau setiap perintah nunggu inisialisasi selesai baru kita nyari perintah ke tempat lain maksudnya perintah selanjutnya yang kita inginkan ini masih suara suara printer running nya masih sedang berjalan nanti kalau sudah selesai baru kita mengambil cartridge cyan warna biru nah ini kan kosong cartridge hitamnya kosong ini berarti kosong tadi sudah diambil nah kita mau mengambil warna cyan yang dipencet adalah tombol ini tombol tinta ada warna warnanya ada 4 warna disini kita pencet ini ada tulisan memutar ke cartridge kuning tadi berarti ini posisinya itu kuning kuning tadi ini kuning tuh ini warnanya kuning warnanya yellow kita yang diambil kalau mau diambil bisa langsung diambil tapi yang mau kita ambil misalnya warna warna cyan tadi ya dihudup lagi nah nanti kita pencet cari yang memutar ke ini kan pasang cartridge hitam ini posisi kuning jadi pencet lagi ke warna ini magenta warna hitam dipencet lagi nanti ke cyan sampai selesai nanti tunggu memang kalau pakai printer warna harus sabar kita dalam menu setiap perintah perintah ini cartridge cyan ini ini cartridge cyan warna biru coba buka ini ini cartridge warna cyan biru kita ambil itu kan kosong nanti ditutup lagi nah terus masangnya bagaimana masangnya gampang sekali jadi kalau kita nyalain nanti biasanya positif yang pertama itu kredit yang kosong hitam biasanya kosong ini kan dua kredit diambil tunggu sampai selesai nah setelah berhenti baru kita pecat lagi ini ini memutar ke hitam ini posisinya hitam kosong hitam itu nanti disitu pasang terus tutup lagi masangnya harus pas tadi kredit hitam baru dipasang ini kredit hitam baru dipasang nanti kita masang yang warna biru ya ini pasang kredit sayan ini ke kuning ini memutar ke kredit sayan nah baru bisa dipasang ini pasang ini ke sayan ingat posisinya kalau lebih muda itu ini kita tulisannya kebaca ke depan kita kalau nggak kebaca berhadapan itu salah tutup kembali kita proses inisialisasi inisialisasi ya proses setelah 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 sudah selesai Sekarang Kita akan Berlanjut ke pemasangan Yang kedua kita mencabut Dan memasang drum unit Drum unit ini pasti ada disini Nanti kita bisa buka Dari bawah Sama Untuk IPS 10.25 Sama Nanti bukanya persis dari bawah Di angkat ke atas Bukanya Nah itu Nah disini ada kuncian warna biru kanan kiri Ya ini dibuka dari sini Baru ini ada pegangan Drum unit Ditarik ke bawah Biasanya disini keliatan Untuk membersihkannya Ini kotor dibersihin Kalau bisa membukanya dari Dari samping kanan kiri bisa dibuka Nah ini pembuangannya Buat pembuangan Pengeberinan tadi ada disini Disini Ini VCR nya Ini WB nya Waper blade Ini drum Ini yang Yang berpengaruh Ketajaman hasil Hasil warna Dan juga sering Kalau ada Hasil kotor apa bisa dari sini juga Baik bro Cara pemasangan itu sangat mudah Kita pasang kembali Kita ikutin sama Bacaan ini Kita kebaca Seperti ini CE314A Kalau kita masangnya kesini Berarti ini kebalik Gak bisa Gak bisa kepasang Harus persisi dalam kebaca Supaya lebih mudah buat mengapalnya Dan juga tinggal mengikuti alur Alur masuk aja Kalau udah pas Baru kita kunci Sangat mudah Kita tutup kembali Tutup lagi ini Dan juga kita tutup Print Demikian Tutorial mengenai Cara memasang Petrip Dan Mencabut Dan memasang Drumgate Jadi intinya Hampir sama dengan 10.25 Hanya saja Kalau Untuk 10.25 Tombolnya langsung dari sini Di sini ada Ada tombol Buat Buat tinta Sama Pencet Nunggu Sampai Berhenti Nanti warna Hitam Yang kedua Misalkan mau ngambil yang warna Merah Pencet lagi Nanti muter Sampai berhenti Itu Tutorial dari saya Mudah-mudahan Bermanfaat Dan jangan lupa Tekan Subscribe Bagi yang belum Subscribe Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh